Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rani Yuswara Dengan DIP 19.2.03.18 Dari Prodi Bahasa Inggris Plus B3 2019 Nah disini saya akan mereview Blog saya sendiri yang terbuat dari pangsit Nah sebelum Ke produk saya sendiri ya Yaitu pangsit gemoy Nah dikutip juga dari berbagai sumber Pangsit atau yang dikenal juga Dengan nama wonton Disebut-sebut berasal dari Tionghoa Sejak zaman dinastik Tang 618-906 Masehi Sebenarnya terdapat makanan Yang menjadi asal perlahirnya pangsit saat itu Yaitu Gioji Makanan ini dibuat dari adonan tuku yang tipis Dengan izi di dalamnya Dan dihidangkan bersama sumber tradisional Gioji ini Semakin terkenal Karena disajikan dalam feste panlusin seni Dan perahiran tangguan Sementara itu Pangsit sendiri Dipercayai seberasal dari kata pencapa kuno kuyung Yang berarti kekacauan Dalam proses pengolahannya Gioji direbus Dan dimakan dengan pelah kabu Atau dengan sup Namun seiring berjalannya waktu Sup tradisional mulai menggunak Pada pertemuan abad ke-6 Sebagai gantinya Gioji pun mengelang dengan menambah Lebih banyak isian yang mengunggah selera Dari sinilah asal Anggap lanjutnya pangsit khastil Selain yang dimenai banyak orang Hina saat ini Nah Terdapat dua jenis pangsit Yaitu goreng dan ulus Dari jaman ke jaman Pangsit pun terus berkembang Bahwanya hanya berupa pangsit ulus Tetapi saat ini sudah ada yang digoreng Nah yang aneh Bepio juga yang digoreng Yang biasa kita kenal dengan sebutan pangsit goreng Di Indonesia bisa dibilang pangsit goreng cukup favorit Untuk dinikmati bersama dengan bakso Atau mie ayam Bahkan pangsit goreng di Indonesia Lebih sering dianggap sebagai keruput Nah untuk isiannya sendiri Biasanya berasal dari daging udang Atau campuran daging ayam dengan daging udang Campuran tersebut kemudian ditambahkan Untuk perempuan pelejat Seperti jahe Bawang bombay Atau bawang putih Cincang Berkat rasa gurinya yang khas Pangsit menjadi sangat kemudian Nelajat yang dikembali Oleh tembagai karunan di dunia Dan Ada puan manfaat dan hasil yang pangsit Memangkinkan lainnya Pangsit juga memiliki manfaat yang baik Dari tubuh Kandungan potas ibu Dalam pangsit ternyata Yang bisa memanfaat mempertahankan fungsi otot Dan syarat Sehingga bisa mencegah Dari resiko keram otot Pasit pangsit lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh Adalah dapat melancarkan sistem percanaan Nah, kandungan karbohid Yang ada di dalam pangsit ternyata Dapat benar-benar Untuk melanjakan sistem percanaan dan buah air besar Sehingga bisa menyebabkan resiko gangguan pencanaan Saya sendiri memperoleh pangsit bersantur Menurut pangsit kemudian Atau pangsit bereng Seseorang utama Untuk krona ini Yaitu Untuk pelajar, mahasiswa, kuali alonkompi Dan Sehingga harga jualnya pun tidak terlalu tinggi Nah, harga tersebut juga ditemukan berdasarkan perhitungan harga beli dan termasuk Dan jadi operasional Sehingga telah diperhitungkan Besarnya nilai keuntungan yang akan diperoleh Nah, ini juga memastarkannya Selain Di tetangga pesan Terus Pabrik Nah, saya juga memastarkannya di online Contohnya di iklan facebook Whatsapp, instagram Nah, selain itu Dalam proses usaha Saya pun Memulai modal Saya sendirinya untuk 45 peaches produk Pangsit gemoy Mengeluarkan Rp59.000 Nah, untuk harga jual proporsinya itu Rp3.000 Jadi, kalau di total-total Dikali 45 sebesar Rp175.000 Saya mendapatkan keuntungan Rp76.000 Dari 45 peaches Pangsit gemoy Untuk analisis usaha Yaitu semua Strength Atau Rp3.000 Nah, untuk Setiap Try itu sendiri Harganya terjangkau Sesuai dengan Bagaimana Masa Yaitu Kalangan pelajar Juga masyarakat Pada umumnya Dari semua teman Dan juga Pelang-pelangnya Dan kehasilnya Cukup Pelang-pelangnya Dan kehasilnya Pelang-pelangnya Yang menurut Sampai Berangnya Sudah dikabung Dan batas Yang terangkau Terima kasih Dalam minggu kecil Saya pun Oportuniti Keluar Yang akan Dendurkan Kondisi Masyarakat Yang semakin Konsum Sehingga Untuk Belum Saya Untuk Masyarakat Pemimpinan Pasar Yang semakin Banyak Diminasi Sebiap Pemimpinan Dari Dua Sama Dua Untuk Entratif Perancaman Usaha Banyaknya Pesaing Yang menunjukkan Produk Dengan Bagaimana Bagaimana Dan Bagaimana Pesaing Yang Menginopasikan Tansi Kedusan Diri Lalu Menginap Produk Produk Yang Nambu World Terima kasih Sebelumnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh